Menjelang pilkana serentak 2024, seluruh pengurus dan kandir Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak untuk memenangkan calon kepala daerah. Rapat konsolidasi dan berbagai program digelar untuk meraih simpati masyarakat agar dapat memilih calon kepala daerah yang diusung dan dukung Partai Perindo. DPW Partai Perindo Sumatera Utara bersama DPD Partai Perindo Kota Tanjung Balai menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi dan pemenangan calon kepala daerah pada pilkada mendatang. Mendapat dukungan dari partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo, calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai nomor urut 2, Waris Talib, Rolel Harahab yang turut hadir optimis mampu memenangkan pilkada 2024. Kita tegak lurus seluruh jajaran dan sampai ke akar rumput mendukung pasangan nomor urut 2. Ada pun untuk Gubernur Partai Perindo mendukung Bapak Bobi Nasution dengan Pak Surya dengan nomor urut 1. Tentunya ini mensolidkan jajaran Perindo di kota Tanjung Balai dan kita yakin pasangan Waris Talib, Rolel Harahab yang disingkat dengan Warahma bisa memenangkan pilkada di Tanjung Balai. Sementara itu, DPD Partai Perindo yang masuk ke dalam tim Koalisi Sekretariat Gabungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi dan Dida Sembada menggelar bati sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah di Kampung Cipelang Letik, Kelurahan Selabatu, Cikole. Warma tadi, hasil tadi ada hampir 200 masyarakat RW2 yang mengikuti kesehatan dan kita menjual paket sembako murah juga di sekitaran 200 rupiah. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi serta sosialisasi visi misi dan program pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini di Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan ANews melaporkan.